Sementara itu, saudara, lebih dari 200 aparat kepolisian dilibatkan dalam pengamanan Pesta Demokrasi Pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa. Guna mengamankan jalannya Pesta Demokrasi Pemilihan Hukum Tua di Kabupaten Minahasa, sebanyak 246 aparat kepolisian dari Polres Minahasa, Polres Tomohon, Polres Tamanado, serta Polda Sulawesi Utara terlibat dalam pengamanan pelaksanaan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa. AKBP Tomi Soisa Kapolres Minahasa mengatakan, polisi siap untuk mengamankan jalannya pelaksanaan pemilihan hukum tua di 98 desa yang ada di Kabupaten Minahasa yang melaksanakan pemilihan hukum tua hari ini. Bersama-sama rekan sorpo pindah. Yang pertama kita sudah ke daerah kecamatan Tondano, setelah itu kita bergerak ke Romboken, Kawakoan, Tomuaso. Jadi untuk pantauan sampai sekarang, puji Tuhan, masih aman terkendali. Kita untuk PKO saat ada 120 orang, sedangkan dari Polres Minahasa sendiri ada 391 personil yang sudah kita sampaikan. Kami masih bersiaga, yang pada hari ini mungkin sore nanti pada saat maskap pengumuman yang perlu diantisipasi, efornya dari calon pemenang yang mungkin nanti akan adanya ketidaksukaan dari bakal calon yang kalah, sehingga kami dari unsur kepolisian tetap bersiaga terkait dengan pengamanan nanti ini. Dari pantauan di beberapa kecamatan, selain aparat kepolisian juga terlibat dalam pengamanan pilhut kali ini dari Kodim 1302 Minahasa, serta beberapa organisasi adat, budaya, serta keagamaan guna kelancaran jalannya pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa.